ini masih menangis atau gimana siapnya boleh bisa masih memberikan keterangan bisa ya tadi kamu sebut kamu terangkan bahwa Riki kuat susi pilihan sama korban gak kamu sadari ikut ke Jakarta dari Magelang, itu benar ya gak sadar kamu itu iya yang mulia kapan kamu sadar terutama si kuat sama si siapa satu lagi Riki itu ternyata ikut kapan itu saya tidak pernah memerintahkan mereka pertanyaan saya begini, makanya gak usah apa refleks menjawab saya tidak mau pertanyaan saya tidak dimengerti oleh yang mendengar ya kapan kamu sadari bahwa Riki dan kuat itu ikut dari Magelang ke Jakarta itu saja, sederhana kalau kuat karena menyopiri sayang berarti dari Magelang sudah sudah tahu dia ikut kalau Riki saya tahu karena ada di mobil belakang ada mobil di belakang maksudnya? ya mobil satunya mobil satunya enggak maksudnya sejak kapan kamu tahu mereka ikut gitu loh saya waktu turun dari bawah saya tidak perhatikan yang mulia saya hanya masuk aja ke dalam mobil dan itu sudah ada kuat dek ricat dan susi itu satu mobil? iya terus? di belakang ada mobil satu lagi yang mengikuti yaitu Riki sama Yosua baik ya yang tersangkuk dengan senjata saudara tidak tahu menahu ya? saya tidak tahu menahu sampai sekarang enggak tahu kalau senjata itu diamankan mulai dari Magelang saya tidak tahu mengenai senjata ya mulia sampai sekarang juga enggak tahu? saya tidak tahu tapi waktu baris krim biar Pak Hakim kasih tahu maksudnya jadi kalau kita tanya sekali lagi memang begitulah senjata si Yosua itu sudah diamankan mulai dari Magelang saya tidak mulia iya biar saya kasih tahu biar Pak Hakim tahu biar Pak Hakim kasih tahu itu keterangan beberapa saksi gitu loh biar nyambung nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya dan di BABmu juga kamu saudara tahu kalau mereka itu ikut jadi jangan terlalu cepat menjawab tidak tahu ya baik saya tanya di Saguling 3 ya saudara saksi kegiatannya di Saguling 3 setelah sampai di rumah itu ya Sambol sudah ada saya melihat ada patwalnya di depan dan mobilnya enggak setelah kamu masuk rumah sudah ada pastinya ada karena ada patwal bukan itu yang kamu lihat dia sudah ada atau enggak saya tidak tahu sudah ada atau belum tapi yang jelas ada patwal dan mobilnya patwal kemudian saudara masuk ya ketemu dengan Sambol disitu di Saguling ini yang saya tanya saya melakukan PCR dulu terus saya naik lantai 3 lalu di lantai 2 saya menyapa suami saya di ruang kerja sedang bekerja terus saya karena lapar saya pergi tadi sudah cerita berarti sudah ada dia ya sudah ada yang duluan sampai Sambol atau rombongan saudara Pak Sper di Sambol itu contoh dengan keterangan yang lain nah selama sudah selesai makan tadi kan kamu cerita menceritakan kejadian yang di Magelang itu ya itu ya tentang kekerasan seksual itu ya terus ada kamu lihat si Sambol ini memanggil seseorang mohon maaf ya Sambol terdakwa Sambol ada kamu lihat memanggil seseorang ya memanggil Riki melalui Hati melalui HP ya HP ya HP Hati Riki itu pada saat itu dimana saya tidak lihat tidak lihat nah apa apa kata-kata terdakwa Sambol waktu memanggil Riki saya hanya mendengar bahwa Pak Fet di Sambol itu memanggil Riki gitu aja Riki dari HP terus saya disuruh masuk ke dalam kamar enggak maksudnya ada disebut di situ Riki naik naik ke atas tidak pada saat menyuruh itu Sambol dimana lantai berapa maaf yang mulia Sambol pada saat itu lantai di lantai berapa di lantai tiga lantai tiga kamu juga di lantai tiga saya di lantai tiga kamarmu di lantai tiga di lantai tiga baik pada saat itu Riki datang ada kamu lihat enggak saya tidak melihat di lantai Riki kenapa kamu di mana saya disuruh masuk sama suami saya ke dalam kamar disuruh masuk ya oke kamar tempat mereka ketemu dengan saudara di kamar itu jauh atau enggak kamar saya agak masuk ke dalam jaraknya berapa jaraknya berapa jauh jauh karena agak berliku jadi masuk ke dalam tiga meter tiga meter lebih tiga meter lebih baik mungkin lima meter lebih baik pada saat terdakwa Sambo memanggil Riki itu setelah saudara bercerita tentang pelecehan seksual atau sebelum sesudah saya menjelaskan sesudah saksi menjelaskan tentang perismahan barulah si Sambo memanggil Riki betul ya mulia untuk apa dipanggil itu saya tidak tahu ya mulia selanjutnya kamu berapa lama tinggal di apa itu di kamar itu saya tidak tahu berapa lama sempat tidur tidak saya hanya menenangkan diri dengan duduk di apa di kasur iya berapa lama nggak bisa di ini cepat ketiduran atau gimana tidak yang mulia saudara dengar dengar apa mau obrolan Sambo dengan Riki ini saya tidak dengar tidak dengar ya selanjutnya sesudah saudara keluar dari kamar itu apa yang saudara lakukan saya ke toilet saya cuci muka terus saya ke toilet bawa air kecil terus saya menyiapkan persiapan isolasi itu di kamar di kamar saya maaf waktu itu ada waktu itu si Joshua ini dimana eh bukan si apa ini Eliezer saya tidak mengetahui keberadaan Eliezer nggak tahu ya baik sekarang kita ke durian 3 baik saksi pergi ke durian 3 ini ya ya kan baik mobil apa tadi naik mobil Lexus yang long Lexus yang Lexus dari Magelang itu yang nomor platnya berapa B1 Mah B1 Mah 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 ya baik saat masuk mobil sudah ada orang di mobil apa belum saya tidak perhatikan yang mulia nggak perhatikan di mobil itu tadi Lexus 1 Mah itu iya gimana saya tidak perhatikan tidak perhatikan terus waktu berang langsung mobil melaju ke 4 6 4 nah ya durian 3 ya 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 terus sampai di durian 3 berapa orang dari mobil itu mohon maaf saya tidak perhatikan yang mulia hanya di garasi saudara kuat membantu saya untuk mengangkat tas mengangkat tas ya terus mengangkat tas tasnya siapa diangkat tasnya saya selain tas dia mengangkat apa lagi cuma tas saja dibawa kemana mengantar saya masuk ke dalam rumah hingga sampai di depan pintu kamar saya kamar itu lantai berapa itu lantai 1 lantai 1 baik ya sesudah digamal itu Riki eh Riki ini kuat kemana saya tidak mengetahui karena saya langsung tutup pintu saya ganti baju langsung saya istirahat sampai itu tadi keluar ya ya yang mulia saudara keluar sesudah mendengar litusan tadi atau sebelum suami saya menjemput saya ke dalam kamar pertanyaan saya aja yang dijawab ya tidak perlu harus suami saya yang menjemputin dari tadi itu-itu aja bahasa makanya perhatikan pertanyaan Pak Hakim ya saudara keluar dari kamar sesudah ada litusan apa tidak municin yang mulia setelah ada litusan lalu ada yang membuka pintu kamar saya kaget saya balikkan ke arah pintu ternyata suami saya lalu suami saya langsung merangkul saya untuk membawa keluar merangkul kenapa dirangkul saya tidak tahu waktu saudara keluar itu ada lihat maya Yusuf disitu tidak yang mulia tidak tidak yang mulia iya ruangan itu kamar itu yang dekat tangga kan diseberangnya diseberang nah terjadinya tembak menembak seperti yang diskenaryokan si sambu itu dimana satu lantai dengan ruanganmu itu kamarmu itu iya ya mulia iya waktu itu ya siapa siapa saja disitu waktu kamu keluar saya tidak melihat apa-apa karena suami saya meletakkan kepala saya menghadap ke dadanya menghadap ke dada iya ya mulia jadi kamu gak lihat apa-apa disitu tidak bisa melihat apa-apa si apa gak kamu lihat si laser tidak tidak si kuat tidak si ricky ricky pada saat mengantarkan pada saat di mobil saya melihat dari ricky di mobil maksud maksud waktu di ruangan itu saya tidak melihat apa-apa baik waktu terjadinya tembak letusan itulah mereka bertiga ini dimana saya tidak tahu yang mulia tidak tahu saya tidak tahu kalau terdakwa sambo dimana saya tidak tahu yang mulia tidak tahu juga iya yang mulia saudara saksi tadi saudara mengatakan bahwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati